Oke ketemu lagi di part 2 ya kawan-kawan ya Dimana di part 2 ini kita lagi menggarap kotak ya Kotak daripada ogogo yang akan kita gunakan nanti ya kawan-kawan ya Disini kotaknya saya buat bisa bongkar pasang atau knockdown Nah ini sudah dipasang ya kawan-kawan ya Ini hasil dari kotak yang kita buat Nanti akan ditambahkan ukiran-ukiran lagi ya Ini masih baru sampai kita bilang bisa 50% ya Nah disitu ada baut yang kita pasang Untuk memegang pada kotaknya itu Nah disini untuk menghibur sedikit ya kawan-kawan ya Kita lagi anak-anak pemuda ya bukan kita Anak-anak pemuda lagi mencari mangga Untuk dibuatkan rujak ya kawan-kawan ya Untuk sambil kerja itu biar enak gitu rasanya Jadi tidak bosan nih kawan-kawan ya Ini kebetulan di banjar kita ada pohon mangga Jadi bisa dicari Nah kita lanjut lagi untuk mengelas bagian bawah ya kawan-kawan ya Dimana yang kemarin kita belum sampai mengelasan bagian bawah Dan kali ini kita sudah sampai di pengelasan bagian bawah Itu nanti akan kita jadikan penyunggu ya Atau kurah-kurah Jadi kita akan buat Nah ini kita sudah lakukan uji tes kekuatan ke rangka gogoh yang kita buat Itu anak-anak pemuda sudah naik ya untuk menguji ya kekuatan dari rangka yang kita buat Kalian bisa lihat sendiri kekuatannya itu kita menggunakan besi schedule yang ukuran 2-2 in Dan ada juga beberapa yang satu setengah in dan satu in Jadi tergantung peletakannya Yang bagian bawah kita gunakan yang 2 in Supaya dia lebih kuat Nah kalian bisa lihat sendiri Ini itu salah satu pemuda saya sudah mencobanya ya Sudah naik di atas sana Dan akan ada diganti oleh pemuda yang lain yang lebih besar badannya nanti Akan juga mencoba untuk menaiki dari rangka ini Akan juga mencobanya Werenuh Kepala ke gerai dan sekarang ini adalah pemuda yang kedua ya pemuda banjar ambien basih yang kedua yang lebih besar badannya juga ikut mencoba kekuatan dari kerangka yang baru saja kita selesai kerjakan nah disana dia sudah bergaya seperti itu layaknya ogogoh ya kawan-kawannya jadi dengan ini kita yakin kalau kerangka yang kita buat ini sudah benar-benar kuat dan ogogoh nantinya yang akan kita buat bisa berdiri kokoh ya tidak terjadi roboh yaitu jatuh oke kawan-kawan ya nah ini tahap kita lagi merancang bakal bodi kawan-kawan ya sebelum kita tungkup tungkup itu kita nanti lapisi dengan koran atau isolasi kertas sebelum kita pembuatan bodi-bodinya ya disini kita buat dulu bakal bodinya seperti apa jadinya kita sudah membuat dari disini ya dari awal ini kawan-kawan ya sebelum kita melakukan pembentukan bodi kawan-kawan ya bodi untuk ogogohnya ini nah disini ada beberapa pemuda banjar yang bekerja supaya lebih cepat kita kerjakan secara rame-rame orang-orang ya gimana pengerjaan ini harus benar-benar detail atau bisa dikatakan harus benar-benar semirip mungkin dengan badan manusia ya karena disini kita membuat ogogoh yang bertemakan naga namun badannya itu berupa manusia ya kawan-kawan ya jadi dimana ogogoh ini akan berkepala naga tapi badannya manusia nah dan disini juga ada dari salah satu pemuda yang dapat bagian meraut bambu ya kawan-kawan ya jadi menggunakan benar-benar menggunakan bahan alam ya karena lomba badung ini kita mengikuti lomba badung ya di ogogoh ini ada kriterianya tidak bisa menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang mengandung plastik dan yang tidak bisa diurai kawan-kawan ya jadi harus ramah lingkungan nah ini ini adalah pengerjaannya proses pembuatan ogogoh setiap tahunnya kawan-kawan ya di seluruh seluruh Bali pasti membuat ogogoh ya karena itu sudah jadi tradisi kita di Bali nah ini juga yang dari banjar banjar itu artinya sudah menikah ya kawan-kawan ya jadi saya terutama dan bapak-bapak yang lain yang sudah menikah itu diminta untuk ikut serta membantu para pemuda banjar untuk membuat ogogoh ini supaya menjadi seperti yang diinginkan jadi bagus dan bisa diadukan dalam perlombaan ogogoh sebadung ini dan perjalanan masih panjang ditunggu video selanjutnya kawan-kawan ya untuk part 3 nya selamat menikmati